Baik, Bapak-Ibu sudah saatnya kita mulai. Kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak-Ibu pada malam hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tidak kurang satu apapun. Dan yang pastinya selalu dalam keadaan bersemangat. Semangat menjalani hari ke hari demi perwujudan impian masing-masing. Karena pastinya adalah harapan kita akan sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan kita adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok insya Allah lebih baik daripada hari ini. Terima kasih atas respon yang sudah diberikan di dalam kolom komentar. Malam hari ini saya tidak mungkin membacakan semuanya juga teman-teman. Selamat datang pada Zoom kita malam hari ini bersama Dr. Setio. Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Baik, alangkah indahnya malam hari ini sebelum kita sama-sama belajar. Dari sosok dokter yang begitu rendah hati. Dan beliau begitu paham. Luar biasa pastinya dengan bidang beliau. Ya, begitu tulus memberikan wawasan pengetahuan kepada kita semua terkait kesehatan dan juga hubungannya dengan produk yang ada di TH Network. Oke. Alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu dengan menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu. Saya yakin di sini ada yang waktunya sholat isa. Masuk ya. Kebetulan saya lagi di Jakarta Timur posisinya. Ini barusan juga selesai ajan. Langsung saja, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita tidak berlama-lama lagi. Langsung saja kita sambut Bapak Dokter Setio untuk memaparkan informasi pada malam hari ini ilmu dan wawasan yang siap sama-sama kita pelajari. Silakan, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Puji syukur kita panjatkan kehadap ilahi robi, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha menentukan buat kita semua. Malam hari ini kita bisa silaturahmi. Meskipun mohon maaf sekali lagi saya di perjalanan dari Bandung menuju ke Bogor. Jadi ini masih ada di resarnya. Mudah-mudahan sinyal internetnya, mudah-mudahan penyampaiannya juga tidak terganggu. Karena kita ingin sama-sama belajar. Kita ingin sama-sama melihat satu persatu apa yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ini adalah satu hal yang betul-betul dipasilitasi oleh TH Network untuk kita bisa berdiskusi, untuk bisa bersilaturahmi, bertukar pikiran. Karena selama ini pasti banyak sekali persoalan-persoalan kesehatan yang masih mohon maaf sekali lagi yang masih belum selesai. Sakit yang tidak sembuh-sembuh. Konsumsi obat terus-menerus. Komplikasi bukan berkurang, malah bertambah. Ini mungkin jadi catatan penting buat kita. Artinya betul-betul PR mengenai masalah kesehatan itu banyak sekali. Saya ingin Bapak, Ibu, teman-teman semua merenung dan berpikir berkali-kali apa yang sebetulnya harus kita ambil, harus kita siasati, sehingga kita bisa keluar dari permasalahan kesehatan. biaya kesehatan, keprihatinan, itu nggak selesai-selesai. Malam hari ini saya ingin menyampaikan secara singkat, khusus mengenai penyakit jantung dan itu pun terbatas. Saya ingin berbicara mengenai jantung koronet atau serangan jantung atau penyakit jantung koronet yang pasti akan berhubungan dengan serangan jantung. Kenapa ini yang saya sampaikan? Karena kalau kita membicarakan mengenai lengkap penyakit jantung tentunya adalah sangat banyak sekali Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Tapi kalau kita perkecil, persempit, hari ini kita bahas mengenai penyakit jantung tapi terbatas pada serangan jantung atau penyakit jantung koronet. Sebelumnya, karena pasti langsung berhubungan dengan knowledge dari produk Tera Premier maupun nanti Tera Premier Blownya, maka kita langsung gabungkan. Saya ingin selalu mengingatkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua ketika kita mulai berpikir, mempertimbangkan, apalagi sudah memakai, ini yang kadang-kadang sudah memakai tapi pertanyaan masih muncul. Yang kita pakai, yang kita pelajari, yang kita gunakan dengan Tera Premier itu tidak berhubungan sama sekali dengan kimia. Tidak berhubungan dengan obat. Jadi harus ada satu pemikiran yang berbeda. Yang kita pakai ini adalah fisika. Yang kita pakai adalah metode dengan menggunakan medan elektromagnetik yang berdenyut pals elektromagnetik filterafik. Jadi tidak ada hubungannya dengan kimia. Apalagi bicara obat. Yang kedua adalah teknologi gelombang Tera. Gelombang. Otomasi tidak ada bicara kimia di sana. Tidak ada bicara sama sekali dengan mengenai hal-hal itu. Jadi harus betul-betul diputuskan dulu kita tidak bicara mengenai medis. Kita tidak bicara mengenai kimia. Kita tidak bicara mengenai obat. Lebih menarik lagi karena ini adalah bukan obat, karena ini adalah bukan kimia. Berarti kita tidak membicarakan efek samping. Mudah-mudahan mulai terpikir. Jadi artinya apa? Gunakan Tera Premier gunakan Tera Premier tanpa berpikir ada efek samping. karena yang digunakan adalah fisika. Pendekatan fisika. Saya senang dengan apa namanya satu flyer satu poster yang dilaunching oleh Tera oleh Tera Network berbicara mengenai pendekatan fisika. Karena kalau mengambil kata itu fisika berarti kita mengesampingkan yang lain. Mengesampingkan kimia. saya ingin Bapak Ibu teman-teman sekalian mendiskusikan yang sama dari Sabang sampai Merauke dari teman-teman segini sudah ada 53 peserta. Ayo kita sama-sama berdiskusi menggunakan Tera Premier dari Tera Network dalam penanganan penyakit jantung khususnya penyakit jantung koromer khususnya serangan jantung. ingat tidak bicara kimia tidak ada obat anti-importensinya tidak ada obat kolesterolnya tidak ada obat untuk jantungnya tidak ada obat pengencer darah tidak ada sama sekali. Tapi Tera Premier baik Tera Premier di permukaan telapak kaki kita maupun Tera Premier Blow yang bisa di-blowkan dari kepala kita sampai ke bawah sesuai dengan titik yang dianjurkan oleh manajemen TH Network. Ini yang harus kita siasati barang-barang Bapak Ibu semangat sekalian. Nah apa saja penyakit jantung ternyata banyak yang kita bicarakan hanya satu yaitu serangan jantung yang lain kita tidak sudah bahas. Di sini ada gagal jantung di sini ada peradangan jantung di sini ada kardiomiopati yang tidak dikitarik penyebabnya ada kelainan ilama jantung ada aneurisma aneurisma itu adalah pembuluh darah aortanya membalon kalau sudah jadi balon berarti tipis kalau tipis berarti mudah sekali pecah. Kemudian ini ada kelainan katuk tapi yang kita bicarakan khusus ini saja adalah ketika terjadi penyempitan pembuluh darah sampai terjadi serangan jantung. Jadi yang kita bicarakan cuma sederhana yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit dengan kata-kata yang menyeramkan karena serangan jantung. Bukan gagal jantung, bukan karyompati, bukan rematik jantung, bukan aritmia atau kelainan irama jantung. Nah, biasanya serangan jantung atau penyakit jantung koroner dengan serangan jantung yang disertai dulu dengan angina pektoris. Ini tidak fatal tapi mulai terasa di dada. Masa sakit kemudian hilang. Dan ketika bicara kardiofaskuler karena pembuluh darah maka struk pun sama. Bergandengan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa dapat dari sini. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Sakit. Jadi yang pertama adalah sakit. Ini adalah sakit dan rasa tidak enak di dada. Ini tidak bisa diindahkan. Yang kedua, karena jantung tidak bisa memompah akibat serangan jantungnya, maka oksigen kotak kosong. Ini seperti orang yang mau pinsan. Ini benar-benar ngebleng. Kemudian muah, muntah. Ini disertai nomor dua. Tapi muah, muntahnya bukan karena kelainan di lambung. Tapi karena sentral kekurangan oksigen akibat jantung gagal memompahkan darah. Akibat serangan jantung. Kemudian rasa sakit akan menjalar. Menjalar ke jagu, ke leher, terus ke punggung, kemudian ke bahu. Ini akan terkena tiga dan empat. Ini tiga dan empat akan rasa sakit. Di dagunya, di lehernya, di punggung, kemudian di di bahu. Ini akan terjadi. Dan terakhir, yang paling sering adalah nafasnya pendek banget, nafasnya nyesap. Itulah tanda-tanda serangan jantung. Jadi kalau ibu, bapak, teman-teman melihat atau memperhatikan ada orang yang mengalami ini segera. Karena kemungkinan serangan jantung jelas sekali. Dari tanda-tanda tadi. Lebih baik segerakan minta bantuan, minta pertolongan medis, minta pertolongan yang punya fasilitas untuk sesegera mungkin memberikan satu penanganan. Bukan urusan tera premier atau tera premier blow ketika terjadi serangan. Ingat, ketika terjadi serangan bukan urusan kita. Itu urusan rumah sakit, urusan UGD, urusan HCU, dan sebagainya. Kalau Bapak menanyakan antara pria dan wanita bedanya seperti apa, sebetulnya ada sedikit perbedaan, tapi kira-kira sama. Wanita biasanya disertai dengan keringet yang banyak. Keringet dingin tapi banyak sekali keluar. Padahal laki-laki pun juga ada, tapi yang paling banyak wanita. Mual muntah kira-kira sama. Rasa sakit di bahu sama, atau rasa sakit ini juga sama. Rasa sakit, terus kemudian kesemutan, baal, itu sama. Akan terjadi. Nafas yang pendek, ini juga sama pada pria maupun wanita. Dan ngebleng, ini mau putus, mau pinsan orangnya. Langsung gelengan. Nggak bisa berdiri. Langsung lemes, betse lemes-lemes, itu yang terjadi pada serangan jantung. Kemudian, apa yang ada lagi yang saya bisa lihat? Nah, kira-kira ini gambarannya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini adalah pembuluh darah yang lancar. Jadi darahnya mengalir demikian rupa. Mulai terjadi hambatan. Ini sudah terjadi hambatan, tapi masih ada darah sedikit yang mengalir. Berikutnya ini total. Darah tidak ada yang ngalir. Ketika total, maka kematian di bagian tertentu dari jantung terjadi. Itulah yang namanya serangan jantung. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau ini sudah tersumbat, berarti darah akan balik lagi ke sana, tidak akan ngalir. Maka daerah sini akan mati. Otot jantungnya akan mati dan tidak bisa melakukan fungsi sebagai pompa. Itulah serangan jantung. Ketika pompa terjadi, ketika pompa tidak terjadi, berarti darah tidak dialirkan kemana-mana. Terutama ke kepala. Maka dia akan mudah pinsan, mudah tidak sadar, sakit, dan lain sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang paling perlu diperhatikan adalah siapa yang bakal terkena serangan jantung. Ini berbicara faktor resikonya. Siapa yang beresiko terkena serangan jantung. Yang pertama adalah yang punya tekanan darah tinggi. Yang kedua, yang ada diabetesnya. Yang ketiga, yang overweight atau kelebihan berat badan atau obese. Yang terakhir, yang tinggi kadar kolesterol di dalam darah. Di samping, di samping sekali lagi, merokok dan ada riwayat keluarga atau keturunan. Tapi ini satu, dua, tiga, empat. Harusnya menjadi pola pikir kita. Silahkan, teman-teman masih mau merokok, silahkan. Tapi ini adalah salah satu faktor. Tapi ini, tiga ini patah. Yang empat ini patah. Tekanan darah, diabetes, kegemukan, dan kolesterol. Jadi, prioritas kita, prioritas dari teman-teman semua sebagai keluarga TH Network, itu bukan berorientasi pada orang yang sudah terkena serangan jantung. Karena cuma satu. Pasiennya cuma satu kena serangan jantung. Tapi kalau pasien yang banyak tekanan darah tingginya, yang banyak adalah yang tekanan darah tinggi, yang diabetes, yang overweight, dan yang tinggi kolesterol. Ini banyak sekali kasusnya. Artinya, posisikan bukan hanya pada orang yang sudah kena serangan jantung. Tapi prioritaskan kepada orang yang belum terkena serangan jantung, tapi punya satu, dua, tiga, empat. Pasar kita lebih besar. artinya, yang kedua yang lebih penting lagi, kita mencegah orang supaya tidak kena serangan jantung. Itu jauh lebih berharga. Itu jauh lebih menguntungkan. Sebelum orang itu kena serangan jantung, maka memanfaatkan, sekali lagi, memanfaatkan terapremier, memanfaatkan terapremier blow. Ini kata kuncinya. Saya selalu berbicara mengenai kegemukan, karena di kegemukan ada apa? Ada feti liver, perlemakan hati. Di kegemukan ada hiperkolesterol, berarti kasus yang sama. Harusnya segera selesaikan dengan terapremier, selesaikan dengan terapremier blow. Ada kardiovaskular disease, berarti serangan jantung di dalamnya. Ada diabetes, ada hipertensi. Ini adalah target kita. Lebih banyak lagi targetnya untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, bagaimana sekarang terapremier maupun terapremier blow nanti dibawahnya dalam perangkatan penyakit jantung, khususnya jantung coroner. Saya kenapa sedemikian bersemangat, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, hari ini hadir 66 peserta. Karena ada pelayanan kisahkan tradisional. Ada peraturan. Peraturannya betul-betul merupakan suatu kepastian hukum. Boleh menggunakan bukan obat. Ada peraturan. Bahkan sekarang bukan peraturan lagi. Undang-undang kesehatan yang baru. Ini undang-undang kesehatan yang baru. Saya ngambil hanya bab lima, upaya kesehatan. Di dalamnya ada pelayanan kesehatan tradisional. Saya ulangi. Ada pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional sudah diundang-undangkan. Jangan pernah ada yang berdebat lagi di sana. Bahkan, di pasal 163-nya tertulis banget. Mohon maaf. Di pasal 163-nya tertulis, masyarakat diberi kesempatan. Maaf. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional. Ini kesempatan buat kita, buat keluarga besar THN itu. Manfaatkan penyampaian ini. Pelayanan kesehatan yang tidak berhubungan dengan kimia, obat, dan seterusnya bukan mereka yang punya gelar dokter, sertifikasi A, sertifikasi B, spesialis A, spesialis B. No. Ini masyarakat umum. Boleh menggunakan pelayanan kesehatan tradisional. Nah, itu satu. Yang kedua, Hippocrates berbicara. Jika ada satu cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit sembuh. Ingat ya, Hippocrates hadir sebelum ada ilmu kedokteran. Tolong pikirkan baik-baik. Artinya apa? Berarti jauh sebelum para dokter dan beliau adalah bahkan sumpah seorang dokter adalah sumpah Hippocrates. Boleh di unmute dulu sebentar. Terima kasih. Hippocrates, sumpah para dokter adalah sumpah Hippocrates. Jadi betul-betul sangat diagungkan. Ketika pernyataannya, sekali lagi, ketika pernyataannya semua penyakit dapat diobati, harusnya Bapak-Ibu jangan pernah mau mendengar lagi penyakit A tidak bisa diobati. Penyakit B tidak bisa diobati. Hippocrates tidak bisa diobati. Diabet tidak bisa diobati. Tolong pikirkan perunjukannya pakai ini. Semua penyakit bisa diobati. Saya ingin agak berlama-lama untuk kita bisa berpikir di sini. Jadi kalau ada statement yang berbeda, maka kita harus berpikir ulang. Masa sih? Ini harus kita kembangkan, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah satu heat shock protein terapi. Berarti dengan pemanasan. Pada diabetes dan juga pada orang kegemukan. Berarti target kita. Target kita adalah orang diabetes dengan orang lebih berat badannya. Ternyata pemeluh darah diperbaiki, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Otot diperbaiki, liver diperbaiki, jantung diperbaiki, sel lemak diperbaiki, otak diperbaiki, sel lain diperbaiki, pencernaan diperbaiki, pankreas diperbaiki. Jadi ternyata dengan kalimat tadi Hipokratus menyatakan kalau ada cara untuk bisa memanaskan. Memanaskan tulang berarti memanaskan badan kita. Karena tulang ada di badan kita. Ketika kita memanaskan tangan kita, di sini ada tulang panjang, tulang lengan atas, lengan bawah. Ketika kita memanaskan paha kita sampai ke betis kita, di sana ada tulang panjang. Berarti memanaskan tulang. Hasilnya adalah ini. Tidak bicara penyakit di sini. Tidak penyakit jantung, tidak penyakit lagi. Hasilnya adalah memperbaiki seluruh organ kita. Lalu, bagaimana dengan puls elektromagnetic field? Bagaimana dengan teknologi gelombang teranya? Kita pelajari bareng-bareng. Kita diskusikan bareng-bareng. Dan ingat pola pikir kita. Ini tidak ada hubungannya dengan kimia. Jadi yang dimasukkan bukan kimia. Bukan suplemen, bukan makanan, bukan nutrisi. Ini jauh berbeda. Ini fisika. Tapi hasilnya Bapak, Ibu, teman-teman sekarang nanti akan dilihat. Mungkin dari beberapa saat akan dilihat. Bagaimana dengan puls elektromagnetic field? Ternyata manfaatnya dahsyat. Diperbaiki. Sirkulasi darah diperbaiki. Mata diperbaiki. Semua organ diperbaiki. Organ-organ diperbaiki. Berarti termasuk jantung di dalamnya. Termasuk kebulu darah di dalamnya. Saya tidak ingin membahas satu persatu. Seluruh organ, seluruh sistem dalam badan kita akan diperbaiki kalau kita memanfaatkan puls elektromagnetic field terapi. Itulah Tera Premier. Apa yang saya punya? Ini satu literatur. Elektromagnetic field terapi pada penyakit kardiofaskuler. Langsung. Pada penyakit kardiofaskuler. Nanti pertanyaannya dari Bapak Ibu mungkin ada namanya. Kenapa pakai bahasa Inggris? Karena ini original. Saya tidak putak-katik. Saya hanya di screenshot. Saya hanya pakai sniping. Langsung ditayangkan. elektromagnetic field terapi. Ini yang kita pakai. Bagaimana efektivitasnya alat ini, bagaimana mekanis pekerjanya ada di literatur ini. Ini tidak bisa dibuka Bapak Ibu teman-teman sekalian karena berbayar. Tapi dengan kalimat seperti ini kita sudah punya keyakinan bahwa puls elektromagnetic field terapi itu dipakai. Sekali lagi ini literatur yang tidak bisa bukan setio yang buat bukan TH network yang buat. Ini betul-betul memang untuk kepentingan masyarakat banyak. Apa yang didapat dari sini Bapak Ibu teman-teman sekalian mungkin akan lebih-lebih jelas mengenai elektromagnetic field atau puls elektromagnetic field. ini kalimatnya. Dapat dipertimbangkan sebagai salah satu metode yang aman untuk memberikan terapi pada berbagai kasus atau penyakit kardiofaskuler. Jantung dan pembuluh darah. Termasuk di dalamnya adalah gagal jantung kelainan irama jantung dan hipertensi. Target kita adalah pasien dengan hipertensi. Dapat. Orang yang hipertensi akan turun tekanan darahnya maka berharap tidak akan terjadi serangan jantung. Literatur apa lagi yang saya dapat? Pals elektromagnetic memperbaiki fungsi jantung pada kondisi dengan serangan jantung. Ini menarik sekali karena ini langsung pada serangan jantungnya. Jadi literatur ini jelas pada kondisi dengan serangan jantung. Mohon maaf saya pindahkan dulu sebentar. Ini kalimatnya jelas. Pals elektromagnetic memperbaiki fungsi jantung sebagai respon terhadap miokat impak. Miokat impak itu adalah serangan jantung. Jadi real Bapak Ibu teman-teman sekalian kita tidak perlu diskusi lagi tidak perlu direbatkan bahwa literatur ini publikasi ini benar ilmiah tidak perlu ada diskusi lagi. Ini hasilnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah ketika serangan jantung di mana titik-titik pembuluh daranya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan ini. Ini lebih banyak. Ada perbaikan. Ini tanpa pulse elektromagnetic ini sudah pakai. Ini signifikan sekali perbedaannya. Ini parameter yang lain. Ini parameter yang lain. Ini parameter yang lain. Semua parameter jantung diperbaiki oleh pulse elektromagnetic field. Ganti kalimatnya. semua parameter jantung diperbaiki dengan trera premium. Impact dari pulse elektromagnetic pada fungsi pembuluh darah dan tekanan darah pasien-pasien hipertensi. Target kita lagi ke sana. Ini literaturnya jelas. 12 minggu pulse elektromagnetic terapi memperbaiki tekanan darah. BP ini adalah blood pressure dan fungsi pembuluh darah pada pasien hipertensi. Bangga Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah kesempatan buat kita. Develop weak penggunaan pulse elektromagnetic field tera premier memperbaiki tekanan darah dan fungsi pembuluh darah pada pasien-pasien hipertensi. Pengaruh daripada pulsing elektromagnetic field pada tekanan darah istirahat, resting blood pressure pada usia lanjut. Hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hasilnya gerisal termasuk di dalamnya adalah signifikan secara statistik menurunkan sistolik. Tekanan darah sistolik. Resting itu sistolik. Diastolik itu biasanya meningkat pada saat ada aktivitas. Ini jelas. hasilnya termasuk di dalamnya adalah menurunkan tekanan darah sistolik. Kemudian apalagi yang saya punya elektromagnetic field atau terapi menurunkan kegemukan. Ini juga sama. Literatur yang tidak bisa dibuka karena berbayar. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika melihat literatur ini tinggal dicek tinggal dibuka karena tidak bisa dibuka secara lengkap obseraknya. silakan untuk lebih dapat. Tapi yang pasti adalah dengan menggunakan terapremier penurunan berat badan akan dicapai. Kemudian pas elektromagnetic field dalam neuroprotective ini pada ischemic ischemic jantung ischemic di sini adalah ischemic otak sama yaitu penyempitan pembuluh darah. Ini sudah disampaikan ketika kita bicara mengenai struk manfaatnya pada ischemic struk berarti ischemic jantung juga sama korelasinya sama tapi yang paling penting ada di di sini mekanisme nah yang paling penting ini Bapak Ibu teman-teman sekalian memanfaatkan pulse elektromagnetic field karena ini in medicine jadi ternyata Bapak Ibu meskipun fisika yang diberikan meskipun medan magnet yang dipengaruhi tapi hasilnya adalah seluruh reaksi kimia yang ada dalam badan kita akan dirubah seluruh metabolisme yang terganggu akan diperbaiki seluruh sistem yang fungsinya salah diperbaiki dengan terra premier pulse electromagnetic field nah ini yang paling perlu Bapak Ibu teman-teman ketika pulse electromagnetic field dimulai diberikan dalam hitungan millisecond itu sudah mengalami perubahan yaitu dengan adanya peningkatan masuknya ion kalsium dalam hitungan menit sudah terjadi peningkatan nitrik oksid ini saya katakan kimianya berubah nitrik oksid mulai berubah nc-nc mulai aktif kemudian dalam hitungan menit tenaga ini adalah cyclic GMP berarti tenaga meningkat terjadilah respon pada sel dalam hitungan hari terjadilah respon dalam jaringannya dalam hitungan hari sampai minggu terjadilah penyembuhan dalam hitungan kurang lebih artinya adalah dalam hitungan detik menit jam dan seterusnya ini ada perbaikan Bapak Ibu jangan ada keraguan mudah-mudahan 83 peserta pada malam hari ini sepakat dengan memanfaatkan terap premier maka ini hitungan waktu penyembuhan itu akan jelas kita bisa ikuti dan terjadi perubahan seluruh aspek kimia biokimia biofisika akan terjadi pada tubuh seseorang jadi ketika Bapak Ibu teman-teman melihat penjelasan seperti ini dari siapapun gak usah ragu tera premier akan meningkatkan produksi energi memperbaiki sirkulasi darah oksigenasi akan memberikan detox akan memperbaiki kualitas tidur akan menghilangkan rasa sakit dan peradangan akan memberikan support terhadap sistem imun kita akan memperbaiki mood kita si hispun kecemasan sering khawatir itu akan diselesaikan demikian juga dengan fungsi luhur kreativitas konsentrasi belajar dan sebagainya akan didapatkan karena terap premier dengan metode pas elektromagnetic field therapy yang terakhir kita bicaranya adalah frekuensi kita bicaranya gelombang kalau tadi hipocrates sekarang bicaranya albert einstein future medicine will be the medicine of frequency berarti jauh ratusan tahun yang lalu sudah disampaikan pengobatan masa depan adalah pengobatan dengan gelombang maka salah satunya yang disimewakan adalah gelombang tera gelombang tera kenapa karena sinergis karena memperbaiki mikrosirkulasi memperbaiki banyak sekali ini adalah yang biasa secara tradisional bicara mengenai cakra cakra dan seterusnya ini bagus kan mudah-mudahan bapak ibu teman-teman bisa mendapatkan dari penjelasan disini kemudian apalagi yang saya bisa sampaikan saya kira tidak ada lagi elektromagnetik dari manusia itu normalnya adalah 3 sampai 5 tapi kemudian dengan menurun usia dan sebagian akan berkurang maka tera premier akan meningkatkan kembali ke kondisi yang normal kenapa harus di kaki kenapa harus di telapak kaki karena di telapak kaki ada tubuh kita ada seluruh sistem ada seluruh orang jadi tidak perlu ada di kunci lagi manfaatkan tera premier dan itu ada di tubuh kita ini luar biasa satu lagi bapak ibu teman-teman kalian tidak perlu berpikir apa-apa semua orang butuh tera premier apalagi orang yang tidak ingin sekali lagi apalagi orang yang tidak ingin kemudian terakhir tera premier apa bedanya ini adalah edisi terbaru 10.0 10.0 adalah edisi yang terbaru teknologi terbaru smart safety efektif dan portable bisa dibawa kemana-mana cukup dengan 20 menit emang waktu listrik dan teragak dan penggunaannya user friendly siapapun bisa menggunakan tidak perlu tersertifikasi bukan harus fisioterapi penjelasan sudah diberikan oleh teman-teman semua dan yang membedakan antara tera premier blow dengan yang lain adalah memanfaatkan kuantum memanfaatkan diperkuat sekali lagi diperkuat dengan menggunakan teknologi optical quartz jam tangan kita adalah quartz optical quartz yang dipakai kenapa sampai detaknya itu sedemikian rupa bisa stabil berpuluh-puluh tahun itu karena optical quartz sekarang dimanfaat lagi dengan memanfaatkan gelombang tera ini adalah kesempatan buat kita mendapatkan keistimewaan daripada gelombang tera yang dibantu dengan kuantum untuk mengasihkan energi skalarnya ditambah lagi dengan memperkuat teknologi saya mengingatkan hanya satu karena kita bicara gelombang yang maha membuat gelombang Tuhan yang maha besar adalah tidak ada teraguan dan sumbernya adalah matahari di matahari banyak sekali gelombang maka terjadi fotosintesa terjadi buah dan sayur ubi kacang-kacangan biji-bijian karena gelombang dan ini sehat sekali lagi dan ini sehat ketimun dihasilkan oleh gelombang matahari ternyata bisa menurutkan tekanan darah saya cukup satu aja berarti yang lain pun sama pasti positif saya tidak ingin berbanyak-banyak ketika tera premier blow disampaikan ke tubuh kita maka akan diterima oleh sel kita diterima oleh mitokondria menghasilkan tenaga meningkatkan kemampuan sel melawan infeksi meningkatkan kemampuan sel mempercepat penyembuhan proses penyembuhan bertindak sebagai antioksidan bapak ibu teman-teman sekarang meningkatkan nitrik oksi tadi sudah disampaikan nitrik oksi diperlukan untuk apa? untuk meningkatkan sirkulasi menurunkan peradangan mentransform oksigen dan imun sistem ke seluruh tubuh kita inilah keistimewaan dari tera premier blow meningkatkan angiogenesis cabang pemeludara ditingkatkan kolagen ditingkatkan otot diregenerasi inflamasi dan bengkak diturang dikurangi direndahkan atau dihilangkan sarap diregenerasi tulang rawan diproduksinya ditingkatkan dan formasi tulang diperbaiki apalagi yang saya punya ini adalah heat terapi yang dirasakan dengan menggunakan tera premier pada non-alkoholic fatty liver dan diabetes selesai diabetes selesai non-alkoholic fatty liver bisa selesai imun sistem bisa meningkat heat terapi dengan blow menurunkan tekanan darah perbaikan fungsi paskuler ini tidak perlu diskusi lagi kemudian lagi anti-implamasi meta-implamasi kardiometabolik dan penyakit pada penyakit berbagai kardiometabolik dan penyakit pada orang-orang dengan over weight kegemukan ini pun sama kita tidak perlu diskusi lagi panas pada hipertensi saya tidak bahas pasti akan menurunkan dan ini adalah target yang kita capai untuk menghindarkan terjadinya serangan jantung ini Bapak Ibu teman-teman ini sudah disampaikan heat terapi secara akut heat terapi yang terus diberikan 2-3 minggu 8-12 minggu sampai sepanjang masa kita bisa menggunakan heat terapi dan itu sangat diperlukan penetrasi sebagai frekuensi aktifasi sel sudah jelas keamanan seperti tadi karena ini adalah tidak ada radiasi aman sekali friendly Bapak Ibu tinggal menggunakan apa namanya pedomanis ini titik-titik yang perlu dilakukan step 1 step 2 dan seterusnya maka manfaatkan ini setiap saat sakit tidak sakit maka manfaatkan tera premier blow yang edisi terbaru 10.0 ini penggunaan saya kira tidak perlu dibahas hemat waktu hemat linsik hemat tenaga sudah sering disampaikan pasti mungkin itu Pak Adi Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa saya sampaikan sedemikian rupa saya kira itu saya kembalikan kepada Pak Adi pilih topik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Doktor Setio Pak Doktor ada sesi tanya jawab untuk kita silahkan silahkan saya masih ada waktu disini nanti setelah itu saya langsung perjalanan lagi dari res area menuju Bogor silahkan baik 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 Bapak Ibu beliau meluangkan waktu di tengah perjalanan ternyata ini oke silahkan yang mau bertanya di kolom komentar sambil kita baca nanti nanti beliau akan coba ini ada nih Pak Doktor saya dapat di kolom komentar ya ini sebentar oke Pak Doktor boleh gak materi ini di-reviser di WA Group oke nanti boleh oke kapan waktu yang tepat untuk terapi dokter ini nih sama aja dengan olahraga yang tepat kapan saya jawabannya 17 Agustusan oke ini yang serba salah jadi selalu bicaranya kapan 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 ketika dikasih tahu jawabannya aduh saya gak punya waktu terapi itu Bapak Ibu boleh saya sampaikan ya terapi itu sama dengan kita puasa hasilnya adalah sehat terapi itu sama dengan kita olahraga hasilnya adalah sehat jadi kapan kita terapi kapanpun boleh contoh sekarang ya kapanpun boleh contoh ya contohnya berbicaranya sekarang berjemur itu sehat kan berarti menerima gelombang terak dari yang maha besar karena ciptaannya matahari masuk di gelombang terak tapi caranya berjemur gratis berarti pertanyaan saya ada yang melakukan gak enggak yang ada adalah pakai payung jadi menghindari gelombang terak pakai payung iya benar jadi kalau pertanyaan yang tadi adalah kapan terapi kapan saja boleh karena ada di rumah tidak harus nunggu matahari karena sudah ada di rumah berarti kita bisa memanfaatkan kapan saja jadi yang paling perlu itu bukan berlama-lama dengan terapi ingat ya terapi itu olahraga kalau seseorang yang jarang olahraga tiba-tiba terapi dan terapinya berlama-lama mohon maaf yang terjadi bukan malah frustasi dia tidak cocok dengan saya karena saya tambah sakit badan saya ingat ya jadi jangan kaget ketika terapi setelah terapi besoknya kok badannya pada sakit semua karena terapi itu sama dengan olahraga ingat ya fisika yang masukkan ke dalam badan kita tapi seluruh kondisi di badan kita itu mengalami perubahan metabolismenya berubah sirkulasi darahnya berubah semuanya berubah bayangkan kalau berubah seperti itu otomatis ada rasa capek ada rasa ada rasa kecapean ada rasa apa namanya kelelahan itu akan terjadi tolong diingat jadi yang paling perlu gimana dong yang paling perlu adalah terapi seperti yang tadi kalimatnya disana tertulis 20 menit itu sudah cukup lebih dari cukup bahkan 20 menit oke saya mau saya mau protes saya gak bersedia 20 menit saya mau 10 menit silahkan kan tidak ada yang melarang ada di rumah bisa diulang lagi nanti 10 menit berikutnya diulang lagi berarti tetap 20 menit dok saya sudah berhari-hari ternyata memang bagus mau ditambah lagi silahkan tadinya 1x20 menit jadi 2x20 menit monggok tapi sudah terbiasa sudah ada periode penyesuaian badannya mungkin itu Pak Adi untuk pertanyaan kapan terapi dilakukan terima kasih baik Pak Dokter ini ada sedikit pertanyaan yang yang agak sedikit butuh jawaban banget Pak Dokter dari Ibu Suarnisa Dokter THT Rablo sudah saya lakukan terapi kepada adik saya yang terkena kankerusus saya lakukan baru 8 titi terapi ya langsung mual dan muntah oke nah karena saya takut saya hentikan terapinya 2 hari kemudian saya terapi kembali dan tidak muntah oke ini pertanyaannya dimana juga ini saya bingung kapan kayaknya testimoni ini ya saya kira sama jadi makanya itu yang saya katakan tadi disini 8 titik ya 1 titik berapa lama setuju ya apalagi sampai 8 titik berarti kan seluruh badannya paling tidak walaupun tidak seluruh badannya tapi sudah mewakili bukan satu titik nah saya ingin menyampaikan satu hal mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian titik meridian titik meridian ya keilmuan dengan titik meridian itu tidak berdiri sendiri tidak berdasarkan tidak hanya titik yang dibicarakan tapi titik itu akan berhubungan dengan sekian banyak titik badan kita tuh kayak pake pake apa namanya kalau kita menggambar yang ada kotak-kotaknya itu milimeter blok nah badan kita tuh dari atas sebaiknya tuh seolah-olah ada milimeter bloknya nah titik-titik itu adalah berhubungan meridian jadi kalau sudah 8 titik ini disampaikan sama Ibu Suarni itu berarti seluruh badannya sudah pasti terkena walaupun titiknya di tempat mana pasti akan mengenai yang lain karena berhubungan titik itu nah sekarang titik langsung mual dan muntah kenapa mual dan muntah kan balik lagi sekarang coba sekarang siapa yang disini saya cuma melihat digambar cuma ada Pak Adi doang Pak Adi lah Pak Adi tiba-tiba seluruh lari bangun tidur seluruh lari katakanlah muntah gak? pasti mual muntah iya kaget ada persiapan belum minum sama sekali suruh lari suruh terapi yang terjadi mual muntah tapi itu tidak jangan negatif karena mual muntah yang bukan seperti orang yang apa ya makan sambal saya terima ya jadi bukan lambung yang bermasalah walaupun dia mual muntah tapi ini bisa dipahami mual muntahnya karena nervous phagosnya atau syarab nomor 10 dari kranialnya dari kepala itu terangsang karena terapi iya ya walaupun ibu suharni tidak tahu titik meridiannya untuk syarab nomor 10 tapi itu pasti terangsang dengan terangsang tiba-tiba maka terjadi tapi itu tidak negatif kenapa tidak negatif karena fisikal karena yang ini kita bicaranya blow ini lagi blow nih kita bicaranya apa sih sekarang di blow itu gelombang tera sekali lagi yang dipancarkan itu gelombang tera ada panasnya ada penetrasinya ada frekuensinya ada resonansi yang diberikan ya sama aja digoncang-goncang badannya pasti mau ada muntah tapi bagusnya ini apa namanya kelengkapan dari bu suharni saya hentikan terapinya 2 hari kemudian terapi lagi dan tidak muntah ada periode penyesuaian jadi sekali lagi bapak ibu teman-teman bukan lama terapi tapi rutin dan terapi itu mohon maaf sekali lagi terapi ini bukan berlaku untuk orang sakit ini kesalahan besar kita Pak Adi ibu suharni sekarang ibu suharni sendiri sekarang saya dengan Pak Adi dan Bu Suharni katakanlah punya alat terap premiernya punya kemudian terap premier blownya punya kalau di otak kita alat ini adalah untuk orang sakit apa yang dicari sama kita bertiga orang yang sakit yes karena kita dapat pelajaran karena dapat pelajaran kalau di terapi dengan terap premier apalagi kombinasi terap premier dan terap premier blow akan sembuh maka orientasi kita di otak kita wah saya akan mencari orang yang sakit nih saudara-saudara yang sakit nih terakhir judulnya apa saya akan doakan semoga banyak orang yang sakit ini kesalahan kita jangan jangan perlakukan alat itu sebagai perlakukan alat itu sebagai bagian kehidupan kita saya Pak Adi ibu suharni tidak mau sakit maka gunakan setiap hari ketika ini diceritakan kepada orang lain yang sakit maupun yang tidak sakit maka dia dengan semangat karena melihat kitanya dokter siu gak sakit ya dokter siu gak pernah ada kabar sakit ya karena menggunakan alat karena memanfaatkan alat jadi jangan berharap kita jadi terapis kalau jadi terapis nanti doanya sama ya Allah semoga banyak yang sakit supaya banyak yang terapi jahat kita jadinya makanya saya juga mau praktek sebagai seorang dokter karena saya tidak berharap ada orang yang sakit saya lebih baik dimanapun kemarin minggu lalu katakanlah saya bicara di kota lain sekarang ada di perjalanan saya tetap menyampaikan karena saya ingin seperti ini saya tidak ingin praktek sama sekali tapi berapa sekarang pesertanya luar biasa bisa dihadiri sekian banyak peserta mudah-mudahan ini yang bisa didiskutikan baik jadi ibu suharni tidak salah lakukan terus terapi rutin baik yang sakit maupun yang tidak ingin sakit demikian Pak Adi baik Pak Dokter masih bisa nih banyak ini pertanyaannya yang sudah pasang ring pada jantung di pasang ring yang paling tidak boleh terutama pakai apalagi pakai tera premier karena elektromagnetik itu adalah alat pacu jantung pacemaker kenapa? karena disana ada baterai untuk kira jantungnya baik kita adalah pacemaker tapi kalau pasang ring ingat ya di depan sini pasang ring di depan kita gak usah blow di depannya gak usah blow di punggung kirinya di tempat lain kan blownya titiknya banyak apalagi menggunakan false electromagnetic field dengan tera premiernya silahkan asalkan balik lagi sekali lagi karena dia udah sakit sekarang udah sakit terus lari ya ampun mak kasihan amat kalau sudah pasang ring berarti dia udah sakit sudah pernah atau akan terjadi serangan jantung maka terapinya juga perlapan terapinya juga bertangga bener-bener bertangga jangan bicara 20 menit mungkin 5 menit dulu dengan menggunakan tera premier blownya juga sama jangan 20 menit dulu mungkin 5 menit biar dia merasakan nanti ulangi lagi ulangi lagi ulangi lagi dan mohon maaf sekali lagi mungkin yang terbaik adalah kita hanya hanya berusaha mencari kesepakatan agar orang lain yang di hadapan kita mau pakai sebentar saja jangan lama-lama kalau lama-lama bukannya kan yang punya kita bukan dia jadi kalau berlama-lama nanti kapan kita pakai untuk orang lain lagi kapan kita menunjukkan ke orang lain lagi padahal nanti di rumah pulang juga kita bakalan pakai jadi manfaatkan waktu yang singkat tidak perlu lama-lama biar dia merasakan ketika dia merasakan kematannya akan mengulang lagi akan berusaha datang lagi akan berusaha pada akhirnya ujungnya adalah harus ada di rumah masing-masing harus memiliki alat baik tera premier maupun tera premier blow demikian mas Adi untuk siapa di sini untuk Bu Yati ya ya ini Pak Andi Kurniawan menanyain ada healing crisis setelah ini juga sama ada healing crisis ada detox dan sebagainya betul jadi jangan langsung ke arah yang negatif jangan langsung pakai bahasa yang lama ngerti maksud saya bahasa lama karena bahasa yang lama dengan produk-produk itu yang dibicarakan adalah healing crisis dibicarakan adalah detox tadi saya sebetulnya sudah nyentil meskipun ini fisika tidak nutrisi tidak suplemen tidak kimia sekali lagi tapi akan mempengaruhi seluruh komponen dalam badan kita contoh sekarang karena yang bicarakan adalah healing crisis teman-teman selalu bicara nyerempetnya ke detox ya apa yang akan terjadi pusing apa yang akan terjadi lemes apa yang akan terjadi sakit apa yang akan terjadi mencret mual muntah jangan bicara healing crisis healing crisis sudah masa lalu karena itu adalah produk lalu sekarang yang pendekatannya adalah fisika tapi hasilnya sama jadi pakailah bahasa yang lebih enak diterima dari awal sudah disampaikan dari awal sudah dijelaskan kalau terjadi hal-hal yang negatif itu adalah bagian dari proses bukan healing crisis makanya untuk meminimal terjadinya healing crisis detox dan selanjutnya hal-hal yang negatif itu lakukan secara bertangga jangan buru-buru kita jangan jadi pahlawan jangan pengen buru-buru jadi pahlawan belum tentu ada hasil bahkan kebalikannya negatif aduh saya gak cocok pakai ini gagal kita tapi kalau kita bertangga yuk kita pakai dulu 5 menit 10 menit jangan sampai 20 menit biar inget ya inget kalimat saya tadi dari mulai di terapi saja dalam hitungan detik sudah ada perubahan dalam badan seseorang tolong disimak dalam hitungan menit sudah berubah belum bicara 20 menit jadi dalam hitungan menit 5 menit 10 menit saja itu badan sudah berubah kita harus punya keyakinan ke sana ketika keyakinan itu dipakai kita terapkan baik ke badan kita maupun orang lain maka dapat jadi apakah ada healing crisisnya itu terjadi tapi itu adalah bagian dari proses tidak perlu ada keraguan dan itu harus disampaikan dari awal jadi kesepakatannya jelas sekali lagi harus disampaikan dari awal sebelum orang itu pakai demikian Pak Adi demikian untuk Pak Andi Purniawan dari Kudus oke Pak Dokter kalau kanker cervix stadium 3 daerah mana titik yang kita ini juga jadi terapis semua ini dok Pak Adi manajemen TN itu mohon izin nanti kita bahas mengenai kanker ya siap karena ini bicaranya kanker siap pritifnya jangan penyakitnya yang dilihat kita lagi bicara penyakit jantung koronel serangan jantung terapinya seperti apa titiknya yang mana adalah yang titik diajarkan oleh kita dari awal jadi yang diterapi itu adalah badan kita tera premier tera premier blow itu tidak menterapi sakitnya seseorang tapi menterapi badan orang itu utuh mau sakitnya A mau sakitnya B mau sakitnya kanker cervix yang satu lagi kanker payudara yang satu lagi kanker lain semua yang diperbaiki adalah tubuhnya dulu ketika tubuhnya tenang ketika dia bisa tidur ketika rasa sakitnya tidak ada maka silahkan ditambahkan di daerah cervix dimana cervix berarti di perut di pusar bagian bawah itu terapinya daerah belakangnya boleh tapi ingat tubuhnya diterapi secara biasa fokus bukan pada sakitnya tapi pada tubuhnya satu yang kedua karena ini bicara kanker jangan lagi makan makanan yang disukai oleh sel kanker makanan yang tidak disukai oleh sel kanker jadi saya bukan makanan yang disukainya nanti kalau disebutin yang disukainya tewas semua makanan yang tidak disukai oleh sel kanker adalah yang dibuat melalui fotosintesa yaitu sayur buah ubi kacang biji-biji dan ini tidak disukai oleh sel kanker kalau makanan yang dirubah menjadi makanan yang tidak disukai oleh sel kanker kanker selesai dengan mudah apalagi memanfaatkan terap premier dan terap premier low demikian pagi untuk siapa disini ibu Yunita manado ibu Yunita ini nanyain patah tulang bisa bekas patah tulang ketika patah tulangnya sudah dibenarkan posisinya direposisi dan sudah difiksasi silahkan manfaatkan baik terap premier maupun terap premier blow setelah sekali lagi setelah difiksasi setelah direposisi jadi betul-betul patah tulangnya sudah dibenarkan sudah difiksasi lagi baru kemudian terapi membantu penyelesaian pemulihan kembalinya hidup tulang-tulang tersebut formasinya dan sebagainya dikembalikan sama dengan penyembuhan luka yang lain ini lukanya karena tulang berarti patah untuk menyambung lebih cepat menggunakan cara premier dan cara premier blow tapi usahakan jangan pertamanya di titik yang patah manfaatkan tubuh dulu karena dengan perbaikan tubuh berarti akan memperbaiki proses secara keseluruhan termasuk percepatan pemulihan tulang yang patah demikian mas Adik karena dia membantu mengaktifkan kembali sel semua regenerasi sel sekarang mau bicara apa anti-aging ada di terra premier sekarang regenerasi sel ada di terra premier apalagi sekarang nutrisi makanan walaupun dia fisika ada di terra premier benar akan didapatkan walaupun ini fisika jangan pola pikirnya dirubah banget-banget iya 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 regenerasinya dapet anti-agingnya dapet kolagennya dapet semua dapet tidak pakai cerita yang lama demikian mas Adi terima kasih oke ini kalau dibacain semua ini hampir mirip-mirip lah dok hampir mirip-mirip ya pertanyaannya hampir mirip tetapi coba sedikit ada yang menggelitik pertanyaan di bawah ini dok ada tentang kalau nih kita ini sebenarnya dokter tadi udah nyaranin kan buat kita pakai sendiri mencegah lebih baik daripada mengobati bener apakah harus ini dok apakah harus jadi apakah harus izin dok harus ada izin kalau teman-teman ini mau buka semacam rumah terapi oke inilah yang saya katakan jadi kenapa saya tidak kenapa saya diawali dengan jangan jadi terapis kalau jadi terapis nanti orientasinya kalau saya pengen buka klinik pengen buka klinik terapi dan lain sebagainya bukan saya tidak menyarankan sekali lagi bukan saya tidak menyarankan tidak ada yang salah perizinan akan didapatkan sekali lagi perizinan akan didapatkan melalui tahapan artinya apa sama hanya dengan seorang yang tidak ahli meniti karir dulu paham ya ke akupunktur ada izinnya saya diterima ya masuk ke tradisional nanti orang-orang herbalis masuk ke tradisional ingat loh izinnya tradisional ya sekali lagi nanti apa lagi sekarang bicara tukang bekam izinnya tradisional bagaimana dengan terapremiat kita minta izin tradisional jadi ayo kita sama-sama berdiskusi harus mendapatkan surat tanda terdaftar sebagai pengobat tradisional iya iya pengobat yang kita pakai adalah terapremiat produk yang kita sampaikan ke klien kita adalah dari TH Netlook gak ada yang salah disana kecuali pupuknya jangan dipakai artinya sekali lagi harus kita pikirkan baik-baik bahwa ini adalah tradisional ini bukan medis masyarakat masyarakat silahkan meningkatkan mengembangkan menggunakan tapi bapak ibu tolong terima kalimat saya harusnya kalau ibu bapak ingin mendirikan klinik terapi jangan satu jangan punya diri sendiri kalau punya diri sendiri nanti doanya sama semoga semua pasan ke klinik saya justru harus punya niat harus punya niat bapak ibu yang maaf ya betul-betul punya niat yang tulus dan lain sebagainya ingin mendirikan klinik maka niatkan juga saya ingin klinik saya banyak artinya apa networknya terjadi kalau ibu suarni punya satu klinik satu sekarang saya ini di mana di tebing tinggi misalkan di tebing tinggi ya tebing tinggi misalkan sementara saudara kita ada di sumatera yang lain maka coba kita berdiri lagi di sana dengan menggunakan apa terapremiat THA network dengan jaringan maka klinik-klinik itu jaringannya berkembang jadi bukan satu kalau cuma satu doanya yang keberatan doanya jadi bikin dosa kita karena berharap banyak orang untuk klinik kita tadi kita ingin menurunkan banyak orang yang menggunakan terapremier satu bayangan sekarang betapa bahagianya kalau hampir semua orang memiliki terapremier tidak ada yang sakit setiap sakit segera disembuhkan gampang sekali anak-anak kecil gampang sembuhnya nah bagaimana apa harus 10 titik dari sebagainya gak usah kalau 10 titik hebat gak usah sama dengan bagian depan bagian depan itu sensitif banget karena di belakang susah sekali tulang belakang ini susah bagian depan tapi jangan terlalu berlama-lama jaraknya juga digunakan jarak yang agak beda karena ketika kita bicara terapremier glow yang menarik adalah kalau menggunakan terapremier cukup dengan telapak kaki selesai tugas kita cuma satu telapak tapi seluruh badan kita selesai terapinya sudah selesai mungkin itu jadi tidak harus 10 karena sendirian silahkan tapi yang paling penuh continue sekali lagi yang mampu di-blow silahkan di-blow sekali lagi jangan berbicara titik di sana ketika bicara titik maka kita akan terbatas manfaatkan di mana saja di tangan karena tidak bisa di belakang di depan boleh di depan boleh nanti di pahanya juga pahanya bagian belakang di pahanya pahanya dan betis kita di depan itu sudah terapis demikian ini saya disampaikan untuk 10 titik silahkan Pak Andi oke ini teman-teman pertanyaan kita ini teman-teman sebenarnya juga sudah ada juga ya di video di zoom kita sebelumnya juga ada ini sebenarnya nah ini nanti boleh diputar ulang juga di video kita yang tersimpan di channel youtube diputar ulang juga materinya nah kalau teman-teman pahami apa yang sudah disampaikan oleh dokter Setio tadi dari awal itu dapat gluenya semua sebenarnya dan pertanyaan itu terjawab sebenarnya tapi gak apa-apa memang seperti itulah karena kita maunya intinya kalau udah penjelasan panjang lebar intinya sakit ini apa produknya kan gitu ya sering begitu gak apa-apa nah ini jika masih ada waktu nih dok ini ada pertanyaan terakhir nih dok saya bacain dulu teman-teman ya yang rasanya memang perlu nih kita dapat keyakinan dari dokter nah dipanduan tertulis dilarang bagi penderita penyakit hemorragik apa nih hemorragik infeksi berat hipertensi luka terbuka nah ini tolong dibantu penjelasannya dok biar kita tidak salah paham sebetulnya teman-teman bisa narik dari pembicaraan tadi terapi itu olahraga hemorragik itu penderitaan orang penderitaan di olahraga bisa gitu gak mungkin demikian juga dengan infeksi berat infeksi berat terus di ICU atau di tempat yang sedemikian rupa pengawasan ketat disuruh olahraga gak bisa artinya empat ada hal-hal dari sebuah perusahaan dari sebuah produsen yang membatasi kita membatasi dari sisi keamanan jangan sampai nanti berbalik ke kita ada orang lagi menstruasi misalnya perdaraan kan menstruasi beda dengan perdaraan kecelakaan menstruasi adalah perdaraan normal tapi perdaraan bentuknya kan nanti sedang perdaraan lagi mules-mulesnya lagi sakit-sakitnya di terapi ini di blow lagi yang terjadi apa perdaraannya banyak kaget negatif ke TH network ke produsen gak boleh bisa diterima ya demikian juga dengan infeksi berat ketika tiba-tiba orangnya tidak sadar karena orang yang lagi sakit berat disuruh olahraga maka kita salah itu yang saya katakan jadi batasan-batasan yang diberikan itu adalah untuk sisi keamanan perusahaan untuk sisi keamanan kita dan inget ya kita bukan jagoan kita bukan jagoan jadi bukuan jangan main tabrak semua gak usah inget sekarang kalau boleh ya kalau boleh saya menyampaikan jangan nyari masalah jangan nyari orang yang sakit kalau nyari orang yang sakit kita nanti dikejar-kejar bukan berarti tidak sembuhnya bukan mending kalau tidak sembuh hanya karena terjadi detox saja jadi ribut dengan kita padahal kejadian itu pasti akan terjadi saya yakin Pak Adi Ibu Suwarni ketika merasaan pertama ada orang yang di blow pertama saja itu sudah aduh-aduh-aduh saya mau muntah nih ada gelengnya di kepalanya karena berubah total peredaran darah berubah betul-betul ada satu perubahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya karena kan sebelumnya dengan obat sebelumnya dengan paradigma lama sekarang tiba-tiba yang dimasukkan ke badannya adalah gelombang yang dimasukkan adalah frekuensi yang dimasukkan adalah cahaya yang dimasukkan adalah panas beda sekali mana pernah kita mau berpanas ria sekarang dari terapimer dengan blow itu semuanya berpanas ria keringat kita keluar kan beda sekali pengobatannya terapi itu beda oh mungkin orang yang sudah pernah merasakan sauna mungkin pernah merasakan seperti itu ya gym selesai dia masuk ke ruang saunanya dia merasakan seperti keringat berjucuran dan sebagainya ini beda tidak masuk ke sauna di kamar kita di kamar di ruangan ber AC tiba-tiba kita berkeringat kan jadi aneh ceritanya wah jangan-jangan saya masuk angin bukan masuk angin karena memang badannya bermasalah jadi akan timbul hal-hal yang tidak pernah diduga sebelumnya mungkin itu Pak Adi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian saya sangat apa namanya antusias sekali bersama Bapak tapi karena waktu yang terbatas saya harus melakukan perjalanan berikutnya sekali lagi terima kasih Pak Adi terima kasih oke dokter terima kasih tempat tangan yang meriah dulu buat dokter setir ya saya langsung pamit ya Pak Adi saya langsung pamit Bapak Ibu teman-teman sekalian seluruh Indonesia saya pamit Pak Roni Pak Riau terima kasih banyak oke sama-sama dokter hati-hati di jalan selamat sampai di pimpinan oke baik Bapak Ibu ya jadi saya yakin pertanyaan masih sebudang lah ya tapi intinya kalau kita memahami apa yang sudah disampaikan oleh dokter ya dan kita doakan ya buat Bapak Dokter yang dalam perjalanan terima kasih banyak semoga lancar ya tetap sehat dokter nah sampai di tujuan berjumpa dengan keluarga ya amin ya Rabbul Almin baik Bapak Ibu ya jadi intinya adalah seperti yang kalau sudah disampaikan oleh dokter kita sering kali berulang kalimat ya jangan sampai Anda bercita-cita menjadi seorang terapi ya beliau aja seorang dokter malah berpikir untuk lebih berbagi tip sehat strategi sehat pola hidup sehat ya kepada banyak orang ya bukan malah menangani namanya penderita penyakit ya bukan malah mencari orang yang sakit malah mendoakan semua orang malah sakit ya kan nah orang mana lagi nih yang sakit nah ini kan sama aja seperti seolah-olah kita sedang mendoakan orang sakit ya nah seakan-akan kita mencari uang dari situ tidak tetapi malahan adalah kita mengajak diri kita untuk bisa ya menjaga diri kita lebih sehat ya keluarga kita lebih sehat ya dan yang pasti kita terbebas lah dari ancaman ancaman penyakit yang tentunya dapat juga mengganggu segala hal ya makanya ada kalimat yang sangat luar biasa perlu kita ulang-ulang lagi ya mencegah lebih baik daripada mengobati mencegah lebih hemat biayanya daripada mengobati mencegah lebih dari segalanya ya lebih terbaik lah the bestnya ya jadi kalaupun nanti ketemu ketemu dengan istilahnya ingin membantu banyak orang mulai dari orang yang sehat aja Bapak Ibu juga bisa karena untuk kita memiliki skill tentu penanganan-penanganan orang sakit pastilah kita dibutuhkan skill atau keahlian yang lebih ya mumpuni wawasan yang lebih mumpuni tapi gak apa-apa niat kan membantu orang lain dengan cara apa ya dengan cara ajak mereka juga menggunakan bukan menunggu saat sakit tapi justru ajak mereka menggunakan saat ini saat mereka merasa masih sehat mereka pakai TH Tera Premier buat mencegah mereka pakai TH Tera Blow untuk mencegah mereka dari bahaya ancaman ragam penyakit yang dapat mengancam kapan saja ya apalagi seperti serangan jantung Bapak Ibu kita gak tahu potensi itu bisa siapa saja bisa datang ya bisa mendapatkan hal itu kenapa mencegah pola makan merubah pola makan yang kita tahu selama ini ya itu sangat butuh ketekunan pastinya dan kesungguhan diri kita nah dengan mengajak orang lain pastinya tentu diri kita dulu nih sudah punya belum nih dari 96 orang yang masih bertahan malam ini coba siapa yang sudah punya TH Tera Blue boleh ke kamera deh Om Bili tuh lagi siapin kamera kayaknya buat screenshot nih coba nyalain dulu kameranya yang udah punya Tera Blow disamain ke layar semua nih ya gak di kolom chat coba pajang ke kameranya semua yang sudah punya pegang nih Tera Blownya mana nah ini saya gak ada ya saya pegang nih saya lagi kebetulan lagi di Jack Team lagi workshop lagi sekolah ya boleh Bapak Ibu yang punya boleh layar ke layar oke ke layar kameranya dilihatin oke oh yang gak ada gimana oh boleh di kolom chat sudah punya siapa yang sudah punya silahkan oke Luluh Jember Ibu Suwarni Sam oke ya nah wow luar biasa Pak Yunus dari Medan keluar ini senjatanya oke ya rugi yang belum punya ya pasti rugi Bapak Ibu oke siapa lagi Ibu Mas Ria sudah ada lagi oke soleha Jember sudah oke Bapak Sudio dari mana ini nah sudah ya ada shot luar biasa teman-teman ini ada yang baru buka ini siapa nih Mas Hadi pengen baru lagi unboxing malahan ini ya unboxing vera premiernya oke luar biasa ya nah Bapak Ibu mudah-mudahan pada sesi selanjutnya kita akan bahas semakin banyak kewawasan semakin banyak ilmu tentang ya luar biasa ya ketulusan hati seorang dokter setia berbagi ilmu yang yang kalau kita ikut sekolah kedokteran mungkin gak masuk ini ya tapi beliau begitu simpelnya membagikan ilmu ini kepada kita semua ya membagikan ilmu kepada kita semua tentang penyakit A penyakit B ya kalau kemarin penyakit struk ya kalau malam ini bicara tentang penyakit jantung besok beliau nanti dalam minggu depan insyaallah ada waktu lagi ya pastikan nih teman-teman semua Bapak Ibu ajak sebanyak mungkin ya orang-orang yang walaupun belum bergabung gak apa-apa biasanya nilai jualnya itu apa ketika dokter yang bicara betul tidak ya jadi ajak semua orang-orang share semua kepada teman-teman yang ada dalam kontak ponsel Anda kita sudah siapin ini sampai unlimited nanti peserta zoomnya ya masa ya peserta zoomnya sudah unlimited yang hadir masih 100 orang terus bener gak ini belum TH networker kita ini kalau sudah TH networker artinya apa berarti minggu depan zoomnya sudah harus lebih minimal 3 kali lipat deh ya 3 kali lipat oke nah bagi teman-teman yang telat masuk don't worry lah sebenarnya kita kayak zoom sebelumnya juga udah siapin teman-teman tinggal buka di link youtube yang sudah kita share atau di channel youtube yang teman-teman sudah subscribe yaitu TH network official atau adi tanjung official itu khusus ya untuk TH network oke mungkin disini juga ada Pak Adi Priatnoi yang apa masih di perjalanan beliau Pak Bili jika ada yang mau ditambahkan juga ini ada Pak Bili dan juga ada Pak Roni kayaknya juga dalam perjalanan ini ini semua pada perjalanan ini ya oke Pak Adi ada lanjut oke terima kasih Om Bili ada yang mau ditambahkan Pak Bili sudah Pak tinggal jumlah orang teman-teman itu betul oke terima kasih oke sepakat gak kira-kira minggu depan kita sama-sama nih bersemangat dengan dokter setio bagaimana caranya bersemangat dengan ketulusan hati beliau berbagi ilmu caranya adalah banyakin jumlah yang hadir setuju yang setuju di kolom chat semua setuju 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 oke minggu depan kita ketemu lagi dengan dokter setiro dengan orang dan jumlah orang lebih banyak lagi kita bikin semua orang di setiap rumah punya terap premier ya cukup Bapak Ibu sampai ketemu di jum selanjutnya ya pada malam hari ini saya selaku host ya jika ada yang tidak pada tempatnya penyampaian kita ada yang kurang pas dan kurang berkenan di hati Anda semua ya banyak maaf sampai ketemu di lain waktu dan sampai ketemu di zoom berikutnya sukses buat kita semua Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Sampai ketemu Pak D terima kasih banyak saya selalu